Pemisah dalam rangka hari Bayangkara yang ke-78, kepolisian resort Kota Bandung mengadakan turnamen bola basket Kapolresta Bandung Cup usia 16 tahun di Sor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Lalu juga total ada 16 tim dari berbagai daerah seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, serta Jakarta. Kapolresta Bandung Kombes Polkus Woroibowo secara langsung membuka turnamen bola basket Kapolresta Cup U16 di Sor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, selasa siang 2 Juli 2024. Tercatat ada 16 tim putra putri bola basket yang akan bertanding mulai tanggal 2 hingga 5 Juli 2024. Ke-16 tim tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, serta Jakarta. Turnamen bola basket Kapolresta Cup U16 ini diharapkan bisa melahirkan bibit-bibit muda cabang olahraga bola basket dan menjadi atlet Kabupaten Bandung. Pertandingan basketball Kapolresta Cup dalam rangka Hari Bayangkara ke-78, di mana pertandingan ini antara klub. Ada 16 klub yang bertanding, kita buka pendaftarannya dan alhamdulillah ada peserta dari luar Kabupaten Bandung. Ada dari Kota Bandung, ada dari Cimahi, bahkan ada dari Jakarta, yaitu klub Mitra Guntur. Klub Mitra Guntur dari Jakarta baik putra bahwa putri. Dan alhamdulillah insya Allah kita selama 4 hari ini kita akan menyelenggarakan. Terima kasih untuk Ketua Koni Kabupaten Bandung, Perbasi Kabupaten Bandung, Dispora Kabupaten Bandung yang telah berkenan untuk menyelenggarakan acara ini. Insya Allah dengan ini kita bisa, semoga bisa mendapatkan bibit-bibit muda. Generasi muda, Bapak Basket yang menciptakan generasi muda yang cerdas, tangguh, disiplin dan berprestasi. Menurut Ketua Perbasi Kabupaten Bandung, Sefo Bahri, event ini menjadi salah satu wadah bagi atlet muda untuk berkesempatan mengikuti kompetisi di PORPROF 2026 mendatang. Kegiatan hari ini dengan Pak Kapolres, dengan Ketua PORI, untuk kita bisa bersama dengan Dinas Pendidikan, di mana pasilitas olahraga bola basket itu nyaris ya memang terbatas gitu ya. Cuma untuk pasilitas Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah yang punya lapang basket, kita kerjasama dengan peluang-peluang yang ada dan bisa dipakai untuk latihan anak-anak kita. Selain itu, dengan adanya event tersebut diharapkan bisa kembali menghidupan olahraga basket yang saat ini sudah mulai redup. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV